Hi guys, pada minggu pagi di kota Solo kita masih ada di jalan sekitaran jalan selamat triyadi kota Solo kali ini kita ganti sepeda lagi nih kita pakai mtb mtb merk audesi ya jadi kemarin kita pakai road bike sekarang kita pakai mtb saya rasanya beda banget awal-awal kemarin lebih lebih risih saudaraan kita mtb lebih nyaman lebih nyaman juga kayaknya sih juga mengkendalikannya lebih enak pas adaptasi nih karena dia ada FD nya jadi bedanya bedanya dengan kemarin road bike FD nya gak gua mainin karena udah kenceng banget sekarang kalau mainin mtb kayaknya FD nya juga harus dimainin karena gigi depan ini besaran gigi depan dan juga gigi belakangnya harus enak biar nyaman hari ini kita sempat gang di Traton yang akan lihat patahnya sih ramai disana banyak pesepada-pesepada yang berkumpul di Traton ini sudah cukup dingin gengs karena habis hujan itu bagi bapak di depan lepas tangan no hand position tapi ngomongin mtb ini memang sepeda paling nyaman sih buat jenis karena selain dia tinggi dan juga ya ada suspensinya itu yang paling gue suka ini memang di beberapa sepeda lain juga ada suspensi maka di sepeda-sepeda lipat juga sekarang ada suspensinya tapi di mtb ini cukup aman lah suspensinya cukup besar kan karena rangkanya juga besar terus juga koknya lebih besar jadi masang suspensinya enggak panggung gitu dan ini yang gue suka dari mtb dia bisa dipakai ke segala merah mau jalannya rata ataupun jalannya rata enak jika yang menjadi pertimbangan gue apakah gue akan membeli mtb apakah gue mau membeli satu lagi sepeda lipat ya satu lagi sepeda lipat untuk dibawa jalan-jalan ke daerah tapi untuk di Jakarta sendiri gue suka ngomongnya pakai rb tapi ya di jurnal lah anggaran dan bajet terbatas jadi hanya bisa membeli satu lagi sepeda tapi mungkin nanti bisa bantu kasih saran apakah gue akan membeli rb atau mungkin karena sudah nyobain road bike saran di road bike dan kenapa atau gue harus beli sebagai fitur lagi ya ukurannya lebih singkul agar bisa gue bawa ke daerah itu sudah enggak dekat menuju ke arah Trayton ini sudah banyak orang foto-foto ini apa sih oh di rutan mungkin ini juga lebih tertentu ya ya kalau teman-teman yang mau tanya tentang sepeda atau bodanya road bike mdb ataupun hybrid ya ini mirip-mirip sih kalau hybrid itu sudah dekat sama road bike ya dari segi ergonomicalnya itu sudah sangat mirip dengan bad bike satu dia bagannya sedikit lebih besar dari bad bike ini katanya ke kanan ya coba kita lihat oh katan kanan patung ke kanan itu nah ini adalah area kerapan guys kanan 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 kurang tidur ya lo taris terangat depan ya teman-teman ini juga sudah ada di area kerapan orang-orang pampung minyak awas mas.... kita coba masuk nah alhamdulillah sampai juga guys kita di keraton surakarta Ini dia Kelatuan Surakarta Dilarang masuk Kenaiknya Meriam Wah ini ada Meriam Ini dia Assalamualaikum Kita sudah masuk ke Kelatuan Surakarta Alhamdulillah Kita foto dulu Foto dulu om Mampu tidak panas Kita foto-foto sejenak dulu Di Kratuan Surakarta Kita coba Lewat sini Ini alun-alunnya nih Alun-alun Ini adalah alun-alun Kratuan Solo Ada dua beringin Ada dua beringin Yang disini di Alun-alun Ini apa ya bangunan apa ya Apa diluntukkan ya Jadi teman-teman Itu tadi Kratuan Surakarta ya Mungkin lagi tidak ada Aktifitas Biasanya sih ada upacara ya Kalau gue gak salah inget dulu Masuk Kratuan Surakarta itu Di depan itu ada Semacam Orang-orang lagi Binden gitu ya Kemudian ada Prajuritnya di depan Lagi Up di dalam ya Lagi beraktifitas Tapi tadi kita kesana Gak ada Aktifitas Mungkin belum Oke Sekarang kita ke teman-teman nih Wah ini gak banyak Orang-orang Ini apa nih Oh kayaknya boleh nih Nah foto sini Mana Sini Kalau mau Ini foto sini Iya guys Kita nemu tempat foto lagi Apa nih namanya Gak tau Sepeda taruh sini aja Gak apa-apa Gak apa-apa Sepeda Di kota Solo ini luar biasa ya Seperti Dian Targa juga dan tapi teman-teman dari tadi gue liat gak ada yang ngebut loh untuk maka sepeda ini kita kenapa kok emang mereka menikmati suasana atau memang kebiasaannya disini tapi dari tadi gue mau ngebut jadi gak jadi gak enak karena gak ada yang ngebut dari tadi gue liat orang pada jarak slow aja, gue harusnya pelan oke teman-teman mungkin segini dulu vlog gue pada kesempatan kali ini sampai jumpa di vlog-vlog ini dia trip gue ke Solo kemarin kita udah ke Stadion Manahan dan hari ini kita menyusuri apa namanya Kraton ya, terus sampai disini dulu vlog gue pada kesempatan kali ini sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih, ciao selamat menikmati